Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabar? Agang Sutanto alhamdulillah ini masih sehat alhamdulillah panjang umur ada apa nih kan? masalahnya saya lihat bonteng turusnya luar biasa ini kan waktu itu Agang Sutanto juga nanam ya? iya waktu itu bisa nanam saya sekarang lagi gak nanam mau berencana mau berubah terus tau ini ada tanaman timun disini dari siapa? enggak saya lewat luar biasa ini hijau-hijau banget kan hampirlah saya kesini mau bertanya sekalian mau nanya nih Kang ini untuk pembenihannya pakai benih apa ini Kang? kalau ini benih timun Mira Kang Mira dari Pertiwi kalau Agang itu waktu itu nanam benih apa? benih inti oh benih inti cuma kayak saya kira waktu itu kurang atau kurang pengurusan apa gimana itu Kang sehingga dari penanaman itu sampai ke buah tidak maksimal gitu kurang maksimal itu yang waktu itu ada 5 biji seruas daunnya normal gak itu Kang waktu itu Kang? tidak Kang oh itu gak besar semua gak besar semua paling cuma 2 atau 1 yang jadi yang jadi itu cuma waktu itu kan saya juga salut itu ada yang 5 atau 1 itu luar biasa terus itu waktu itu tinggi gak kayak ini? waktu itu gak saya tinggi Kang karena kan saya kasih pedeng atasnya itu oh iya jadi kalau udah nih udah kayak gini nih di ke sampingin gitu ya sampingin jadi enggak biar enggak terlalu tinggi kalau misalkan berdiri kayak gini mungkin penyasa juga sama Kang berdiri oh iya tinggi gitu cuma berhubung di pedengin kan tidurin ke samping jadi enggak terlalu tinggi masalahnya disini juga ada yang tiga nih Kang ini timun Mira juga nah ini ada yang tiga nih kayak gini kali ya ini paling yang bagus yang jadi dua kali ya yang jadi dua jadi yang satunya itu kecil ya tapi mudah-mudahan ini mah jadi semua amin ini masa penanaman dari awal sampai berbunga ini Kang berapa hari Kang? ini sekarang udah hari ke 35 Kang 35 berarti 1 bulan lebih ya ya lebih 5 hari lebih 5 hari untuk masa pengocoran gimana? kalau saya ini dua hari sekali Kang misalnya nih hari Minggu saya kocor terus nanti Senin selesana Rabu Rabu saya kocor lagi Kang terus nanti hari Jumat saya kocor lagi pakai kalsium Kang kalau ini ini untuk pengocoran Kang menggunakan apa saja? ada Jakaba yang waktu itu ya yang waktu saya bawa ke Kang itu nah itu disitu kita buat fermentasi Kang jadi Jakabanya kita campur disini sama pupuk kimia juga Kang ada yang NPK 16 nah kalau yang sebelah sana itu ada NPK 16 tadinya cuma udah kehabisan jadi diganti sama POSKA POSKA sama KCL yang di sebelah situ yang di sebelah sini SP36 yang di sini ya yang waktu saya bilang kata saya harus fokus ke SP36 itu supaya batangnya besar kalau kita mengaplikasikan SP36 nah contohnya seperti ini Kang nah ini kan batangnya besar Kang iya nah itu batangnya besar jadi efek SP36 ini membuat tanaman pohonnya besar terus tunas airnya banyak dan Alhamdulillah buahnya juga banyak Alhamdulillah buah ini ada yang keikat coba dibantu diputusin itu tali itunya diputusin aja nah gitu nanti kan mati sendiri yang saya kesini sekaligus yang kedua ingin bertanya-tanya agar saya tidak salah pengapikasiannya nanti ketika saya bertanam timbul nanti gitu Kang agar tidak gagal lagi gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani Alhamdulillah hari ini Abin kedatangan tamu lagi nih Akang Sutanto beliau katanya berminat lagi sama Jakaba teman-teman sebenernya waktu itu udah dikasih Kang ya tapi sekarang emang udah nggak ada tah nggak ada Kang udah nggak ada udah abis tapi sayangnya waktu itu nggak diperbanyak ya nggak saya perbanyak waktu itu kan nah nanti untuk yang ini mah diperbanyak Kang ya kan mudah pakai air cucian beras doang pemperbanyaknya jadi bisa dibagi ya nanti di perbanyak pakai air cucian beras nah ini saya kasih biang pakai itu aja kemungkinan saya air cucian beras ada ya ada air cucian beras air cucian beras ini yang mulut Jakaba yang sudah lama ini sedikit juga nanti kalau dikasih air cucian beras nanti akan banyak ini udah lama ini ini kita hancurin dulu biar ikut ke situ ikut ke situ Jakabanya nah bagi teman-teman yang mau perbanyak Jakaba caranya seperti ini kita tinggal kasih biang terus kita kasih air cucian beras baru nanti tumbuh lagi Jakaba baru nah ini Akang Sutanto sendiri merasa oh iya sekalian sampaikan ke para penonton sahabat tani gimana menurut Akang Sutanto tentang Jakaba ini baik Assalamualaikum Wb untuk sahabat tani semuanya yang ada di Nusantara Indonesia seluruhnya saya kenapa berminat Jakaba ini karena Jakaba ini sangat bagus untuk pertumbuhan di pada masa timun waktu itu saya pernah mencoba dengan Jakaba ini tapi ternyata Alhamdulillah hasilnya memang luar biasa menggunakan Jakaba ini menurut Akang Sutanto baik Jakaba ini menurut saya baik karena waktu itu saya pernah mencoba kan waktu itu kelihatannya agak bagus ada perkembangan ada perkembangan ya teman-teman seperti ini pengakuan dari Akang Sutanto tentang keampuhan atau efektivitas dari jamur Jakaba ini bagi tanaman Akang Sutanto sudah mencoba sudah berapa bulan kesini sekitar 6 bulan ya waktu itu ya 6 bulan dan kesini sudah mencoba dan hari ini beliau datang kembali untuk memperbanyak Jakaba dan ini Alhamdulillah kita bagi walaupun disini sedikit nanti kalau ini dikasih air cucian beras baru nanti akan tumbuh lagi pada air cucian beras baru paling 15 hari juga sudah bisa digunakan Kang nah ini nanti kan ada airnya sedikit nih ini bisa langsung di aplikasikan kalau untuk airnya kan kalau untuk biarnya masih sedikit doang sedikit doang terus yang Jakaba waktu itu masih ada Jakaba waktu itu udah habis Kang udah habis udah digunakan ya terus gimana itu efeknya Jakaba itu menurut Akang Sutanto menurut saya waktu itu bagus Kang saya coba satu ini satu gulatan ini kan saya coba Kang itu ternyata yang memang agak bagus gitu kan ada perbedaan lah yang ada perubahan ada perubahan diantara yang lain-lainnya gitu kan nah ini juga kan kita menggunakan Jakaba jadi kita juga kasih testimoninya ke masyarakat sekitar inilah efek Jakaba pada tanaman walaupun dicampur dengan pupuk kimia tapi memang seperti inilah faktanya Alhamdulillah luar biasa nih dari dulu udah mengingatkan saya dari cara bertocok tanam seperti apa dan ini Kang saya bertanya nih Kang ini untuk ketinggian gulatnya ini berapa meter Kang? kalau ini tinggi ini 40 cm 40 cm ya semuanya ini rata-ratanya iya terus waktu itu kan enggak pakai mursa emang rencana mau pakai mursa juga akhirnya mau pakai mursa saya coba belum ada ini saya kan bertanya-tanya dulu Kang kalau misalkan ada rezeki emang langsung saya aplikasikan gitu tapi kalau pakai mursa ini ada lebih ini lagi loh lebih bagus lagi sebetulnya jadi pupuk kan enggak kemana-mana terus rumput juga kurang jadi kita enggak sibuk ngebersihin rumput terus ini untuk kan kita kan pakai gulat nih setelah itu kan pakai mursa itu sebelum pakai mursa pakai di dalamnya itu ada pupuk-pupuknya kan kalau kita dulu itu pakai tanah perakaran bambu arang juga kita masukkan ke sini terus kita tabur kapur terus kita kasih pupuk dasar juga pakai sp36 dulu tapi ini dulunya pakai daun bambu juga ini jadi ini kan dibuat guludan di tengah-tengahnya itu kita coak ya tengah jalur ya tengah-tengahnya kita coak terus dikasih daun bambu di situ daun bambu yang sudah lapuk nah setelah itu kita tutup baru kita siram dengan pupuk organik cair enggak dicampur sama tanah kan? dicampur sama tanah ditimbun sama tanah lagi yang ada di sini terus ditutup tutup mursa nah sebelum ditutup itu kita siram lagi dengan kapur terus setelah kapur seminggu berikutnya kasih pupuk organik cair kita siramkan di situ di media tanamnya itu barulah ditutup mursa nah habis ditutup mursa seminggu berikutnya baru ditanami jadi sekitar 3 mingguan dari bikin pupuk dasar sampai ditanam benih waktu yang pertama dulu waktu menanam tomat menanam tomat kalau untuk ini berapa minggu? kalau yang ini mah kan udah ada cabai waktu itu ya ini ditanam cabai itu cuma kita siram pakai kapur aja kapur dicairkan ke air 10 liter kemudian kita siramkan ke sini nah minggu keduanya kita siram pakai nitrobacter yang dari tanah bawah kandang kambing itu tanah bawah kandang kambing kita campur dengan air kasih urea satu genggam sedikit ya kalau misalkan tanah di bawah kandang kambingnya itu satu sendok berarti urea nya satu sendok kalau untuk satu sendok masih satu liter airnya kemudian kita fermentasi empat hari itu membuat nitrobacter nah itulah yang kita siramkan ke sini untuk minggu yang kedua nah minggu yang ketiganya kita siram dengan air jakaba dan lain-lain itu sama NPK 16 yang kita buat bio nuklep itu nah barulah kita tanami ini untuk timun yang ini jadi tetap tiga minggu itu dibiarin dulu selamat tiga minggu dibiarin ya dibiarin dulu baru ditanam biji ya segitaran berapa hari itu ya lebih 15 hari ya ya sekitar 15 hari kita biarin enggak ditanamin gitu tapi kalau pakai pupuk dasar kayak gitu memang pertumbuhannya cepat kan jadi lebih cepat ya daripada yang enggak pakai pupuk dasar ya bener lebih gembur lagi memang juga kelihatannya luar biasa kalau kita menggunakan pupuk biakannya ya ya seperti itu teman-teman ya pengakuan dari Akang Sutanto tentang Jakaba terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau mantap 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati